KPU Kabupaten Pekalongan mulai menyerahkan alat peraga kampanye APK kepada partai-partai politik peserta pemilu. APK-APK ini nantinya akan dipasang di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Sebanyak 14 perwakilan partai politik menghadiri penyerahan APK yang digelar di Aula KPU Kabupaten Pekalongan. Setiap partai politik mendapatkan 10 lembar baleho dan 16 buah spanduk. Sementara untuk kampanye depan perwakilan daerah DPD dan Capres-Cawapres KPU memberikan masing-masing 10 lembar baleho serta spanduk. Spanduk yang dibagikan berukuran 3x4 meter dan baleho 1x5 meter dengan desain dari tiap-tiap partai. Salah seorang pengurus partai mengaku terbantu dengan adanya pencetakan baleho dan spanduk oleh KPU. Namun ia menginginkan kedepan KPU juga memfasilitasi pemasangannya. Komentarnya mas. Dari partai kami merasa berterima kasih ya untuk membantu. Apalagi dengan desain yang kami dari desain sendiri terus ada verifikasi desain juga. Mungkin ini lebih membantu lagi bagi kami ya. Apalagi kalau bisa dipasangkan juga ini lebih bagus lagi. Karena titik-titik tertentu kan ada yang gak boleh dan yang diperbolehkan kan begitu. Terus sesuai dengan desain gak dengan jumlahnya? Sesuai. Terkait adanya penyerahan APK kepada masing-masing parpol, KPU Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan bawah selu terkait pemasangannya. Lokasi pemasangan sudah ditentukan, yaitu tidak berada di fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Sehingga diharapkan partai politik mematuhi peraturan yang berlaku. Pemasangan dan pemeliharaan serta perawatan ini menjadi tanggung jawab partai politik, peserta pemilu, dan juga peserta pemilu 2019 yang lain. Jadi KPU hanya memfasilitasi pencetakannya saja. Untuk pengawasan? Bentuk alat peraganya ada dua, yaitu Bali U dan Spandung. Untuk partai politik, kita bagikan sesuai dengan ketentuan, Bali U sejumlah 10 buah, kemudian Spandung 16 buah. Untuk presiden dan wakil presiden, Bali U 10, Spandungnya 10. Untuk DPD, itu 10 Spandung. KPU Kabupaten Pekalongan menambahkan bahwa peserta pemilu juga bisa mencetak APK tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 5 Bali U dan 10 Spandung. Arie Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Kompas TV, Pekalongan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.